Selamat siang teman-teman, ini kita tes ya, review radio 2 meteran VHF 144 MHz Ini salah satu radio favorit saat ini, yaitu Icom IC271 Favorit di samping bentuknya yang besar, ukuran jumbo, kemudian fiturnya mirip dengan HF, sepintas Tampilannya elegan dan suaranya empuk ya, ini kita sudah sambungkan dengan antena, kita bisa dengar disini Ini orang ngobrol ya, ini nanti, karena colokannya cuma satu, ganti-ganti dengan power meter Nah radio ini sudah dilengkapi dengan AG20 ya, AG20 adalah modul pre-amp, pre-amplifier penari sinyal kecil atau sinyal jauh Kita bisa lihat disini, langsung kita praktekan, ini ada tulisannya pre-amp ya Nah ini square, sorry, ini ya, ini di 5, kalau Anda tekan pre-amp, ini 5 ya, tekan pre-amp jadi besar ya Jadi langsung terasa banget, tinggal Anda mencari sinyal jauh lah, yang kecil banget ya Mungkin disini barangkali atau dimana, ya, siang namu Ya sayang belum ada yang jauh, yang kita bisa cari ya, ini mungkin Kemudian, ini pre-amp ya, nah bekerja Meter disini, ini meter disini, nah ini adalah pengukur bahwa Anda ini strobit matching ya Sehingga siapapun kalau di bawah angka ini, di sebelum tengah, berarti dia yang gak strobit ya Ini Anda mengukur diri kita sendiri sudah strobit, jadi kalau ada yang bilang gak strobit gak bener Oke, semua modenya ini berjalan ya, FM, USB, LSB ini semua berfungsi, oke, transmit juga, nanti kita ganti dengan power meter Tulisannya masih jelas, dan ini frekuensinya sudah terbuka ya, sampai 1.40, sampai 1.40 disini, habis ini kita test powernya Sampai 1.50, oke, ini tadi kita baru test receive-nya, sekali jalan lah maksudnya Ya, selama tes AG20 Radio ini difungsikan, apa, dioperasikan colok listrik langsung 220 ya Karena di dalamnya sudah ada PS switching untuk listrik 220 Jadi sudah tidak perlu pakai kabel DC Tapi kalau Anda mau menggunakan kabel DC juga bisa, tinggal belakangnya nanti dicopot aja Dimasukin kabel power DC itu bisa, oke Nah, untuk receive-nya sudah ya, sangat bagus tadi itu Nah, sekarang kita coba TX-nya, oke Ini kita lepas Nah, ini transmit powernya kita coba Masih di modul FM, bisa langsung sini Oke, kita ini skala 20 Nah, ini power RF power Nah, ini di kepala 2 Kepala 2 kurang lebih 14 Ya, kepala 3 15 Kepala 4 15 Kepala 5 15 Kepala 6 15 Jadi hampir rata 14 15 Ya Ini menggunakan colok listrik Ya Kenapa? Karena switching-nya mungkin terbatas ampere-nya ya Tidak seperti power supply yang ampere-nya besar Kalau Anda ingin lebih besar lagi Bisa mencapai 18 atau 19 Watt Anda menggunakan power supply biasa Di belakang itu ada soket Anda tinggal lepas Colokin ke power supply biasa saja pakai pin 6 Ya Tapi tadi kita sudah membuktikan bahwa di semua itu bisa ya Di kepala 2 juga bisa Nah Kemudian sekarang ini mode FM Ini mode USB Gitu E E Bisa LSB E Bisa ya E ACW menggunakan Apa namanya Jack tertentu Oke Semuanya normal Tone Ini Fasilitasnya sudah ada Tone Nice Blanker bekerja Fox juga bekerja Untuk USB E E Ini tanpa saya tekan PTT Halo Bekerja ya Semua bekerja ini Preamp bekerja mode break Ini RF power disini Untuk mengecilkan dan membesarkan power Ini mic gain apabila suara Anda pengen lebih Kencang tekanannya tinggal diputer SQL jangan lupa SQL ke kiri ya Kemudian RF gain ke kanan Ya tadi itu kalau kita ini RF gain bisa dikecilin lagi ya RF gain Nah kalau USB RF gain nya jalan Kalau FM Nah ini gini Hanya untuk sinyal maunya kalau terlalu besar Anda bisa kecilin RF gain nya Oke ini AF gain suara Ini up down nya lancar ya Lancar TS ini tuning step untuk putaran frekuensi Oke di RF split juga bisa ya Split Nah ini split dari 143 dari VFO A lari ke VFO B Oke split bekerja Ini 2 VFO A dan B Ini A ini B Oke kalau ini mau disamakan ini Kemudian ini untuk penyimpan memory ini untuk scan gitu kan Nah ini scan gitu Oke Nah ini VFO dan memory Simple memang read nya bekerja bagus Simple tapi lumayan cukup banyak Tapi suaranya empuk banget ya Bagus Radio ini kita garansi Apa namanya normal ya Normal Fungsinya semua normal Kemudian final Modul final juga bawaan radio masih bagus Chat nya semua asli Kemudian panel depan tulisan semua masih utuh Layar bagus segala macem Sabut cincin di samping Dan Caga stainless itu bawaan radio Dilengkapi dengan Handmic Icom original HM12 Ini full ori Luar dalam sampai ke konektor nya gitu Dan kabel Apa namanya kabel power untuk AC listrik Saya kira itu aja Yang perlu kita buktikan power Frekuensi udah terbuka Dan tadi sudah kita coba yang pertama RX nya suaranya keren Ya itu terima kasih Semoga bermanfaat Selamat menikmati Terima kasih